Itu yang kita, jadi para orang tua mungkin setelah tahu apa sih berbicara itu, mungkin lebih tahu lagi kalau anak kita bubbling itu enggak berbicara. Kecuali dia mengeluarkan suara-suara yang mirip-mirip, tetapi karena problem pronunciation, dia enggak bisa melahalkan dengan bagus, maka suara yang dihasilkan itu tidak akurat, tidak persis seperti yang diharapkan. Seperti biasanya anak-anak kecil mereka enggak bisa ngomong R. Enggak bisa ngomong S. Itu aslinya R-nya jadi P. Biasanya F jadi P. Itu adalah, jadi suaranya memang enggak akurat, tetapi kita semua tahu yang dimaksud dia. Karena anak-anak kecil itu masih belum mampu mengucapkan beberapa kata yang sulit. Seperti R. Itu R-nya kita sama R. R-nya orang kalau berbahasa Inggris juga enggak sama. Tapi itu nanti semakin besar mereka mempunyai skill yang bertumbuh terhadap oral motor, sekitar kemampuan untuk mengendalikan orang. Oke, jadi saya pikir berbicara lebih bisa, sudah bisa dimengerti. Jadi kita jangan mengatakan anak saya sudah berbicara kalau anak kita masih bubbling. Bubbling itu meracau. Meracau yang tidak ada artinya. Mungkin dalam meracau itu ada beberapa yang kelihatannya mengandung arti. Mungkin mama, mama, mama. Oh iya, anak saya sudah bisa ngomong mama. Enggak. Kalau mama di sini berbicara, konteksnya juga berkomunikasi. Artinya dia mama itu mengatakan mama itu memanggil mama atau menunjukkan mama. Itu baru juga berbicara. Berbicara mengeluarkan suara dan juga ada pendapat dari pikirannya. Jadi dia akan ada sesuatu yang mau diucapkan selain bersuara itu. Berbahasa. Berbahasa itu menggunakan bahasa. Jadi pasti ada bahasanya tertentu ya. Nah, berbahasa itu adalah salah satu cara berkomunikasi. Karena berkomunikasi nanti kita lanjutkan setelah kita ngomong berbahasa, kita akan ngomong berkomunikasi. Bahasa itu mengacu pada keseluruhan sistem kata-kata maupun simbol yang ditulis, yang ditulis, diucapkan, atau diekspresikan dengan gerak tubuh dan bahasa tubuh untuk mengkomunikasikan makna. Jadi yang terakhir itu karena makna, dia mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan. Dia bisa menggunakan secara tertulis, menulis, ya itu juga berbahasa, mengucapkan, biasanya kalau kita melakukan mengucapkan itu ditambah dengan ada gerak tubuh atau bahasa tubuh yang akan pada waktu kita berbicara itu, atau mengucapkan itu. Jadi kalau kita marah ya, ekspresi kita yang nggak senyum-senyum. Tapi kalau kita senang, pastinya kita melakukannya itu, kita melihat ekspresi wajahnya senang, mungkin intonasinya nggak tinggi, karena intonasinya biasa. Kalau kita marah, mungkin wajahnya nggak senyum, intonasinya cenderung tinggi. Nah, itu adalah sesuatu yang termasuk bahasa adalah sesuatu nggak cuma yang lisan aja. Kalau tadi berbicara, lisan. Kalau berbahasa, itu mencakup secara tertulis dan lisan. Terus, berbahasa itu juga mengkaji tentang komunikasi, keterampilan berbicara, bercakap-cakap, dan bertutur kata. Jadi kalau orang berbahasa itu nggak cuma ngomong satu dari kita, kita juga bisa bercakap-cakap, itu kan dua arah. Kita berbicara, orang lain mungkin memberikan komen, bertanya, kita juga menjawab pertanyaan, atau orang lain memberikan komentar, kita juga memberikan komentar. Jadi itu sesuatu hal yang berbahasa, ini komplit. Jadi dari semuanya yang kita perlukan untuk bercakap-cakap. Bercakap-cakap namanya bercakap-cakap. Nggak mungkin satu arah. Nggak mungkin sendirian. Pasti ada lebih dari satu. Bertutur kata juga seperti itu. Bertutur kata itu pasti dengan orang lain. Kita pastinya bertutur kata dengan teman kita, atau dengan orang tua, orang yang lebih tua biasanya. Nah, mungkin di sini tersimpan bahwa kita harus ada ekspresi, mungkin kalau dengan orang tua kita lebih sopan. Ada gestur gerak tubuh yang menunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Kita dalam hal melakukan komunikasi dengan bahasa ini, bahasa tubuh juga atau ekspresi wajah juga akan ikut memberikan nilai plus dari makna kita. Jadi menguatkan makna kita. Oke, mungkin ini yang paling saya orang tua mungkin sering mendengar, tetapi kurang mengerti bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Nah, kalau reseptif ini adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi kosa kata reseptif, bisa anak-anak ini enggak bisa bicara, tetapi dia bisa kosa katanya reseptif. Jadi dia mengerti, tetapi belum bisa mengekspresikan keluar dari dirinya. Jadi biasanya anak-anak ini, anak-anak yang sudah ngerti banyak, tetapi mungkin untuk keluarnya dalam bentuk verbal dia enggak bisa. Nah, kalau mungkin dia mau menggambar juga enggak bisa, biasanya mereka hanya menunjuk apa yang diinginkannya. Jadi kalau bahasa ekspresif itu belum tentu harus bicara. Tapi juga bisa kalau dia bisa menggambarkan dengan alat apa yang diinginkannya, itu juga berbahasa ekspresif. Yang penting ekspresif itu artinya dia bisa mengekspresikan keinginannya supaya orang-orang di sekitarnya tahu. Kalau dia enggak bisa ngomong, mungkin dia bisa menggambar akhirnya, oh, maksudmu ini kamu mau, dia mungkin menggambar gelas. Oh, kamu mau minum. Atau dia bisa memberikan gambar gelas. Untuk biasanya anak-anak yang tidak bisa berbahasa secara verbal, mereka menggunakan gambar untuk membuat orang-orang di sekitarnya mengerti. Jadi komunikasi itu sebenarnya satu, terjadi. Komunikasi terjadi kalau antara kita dengan orang-orang di sekitarnya itu bisa saling mengerti. Bicaranya banyak. Jangan biasanya kita orang tua cuma bilang, saya pengen anak saya bicara supaya bisa berkomunikasi. Berbicara atau menulis adalah hanya salah satu. Tapi kadang-kadang ada anak-anak itu yang sulit untuk membuat pronunciasi yang jelas. Jadi akhirnya dia berusaha membuat suara seperti yang dia mau, tetapi dia selalu gagal untuk mengeluarkan suara tersebut. Jadi akhirnya dia akan ngomong dengan yang sebisanya dia keluarkan, sedangkan orang-orang sekitarnya nggak tahu. Kalau yang seperti ini, pastinya kita butuh alat untuk supaya dia bisa mengkomunikasikan atau memberitahu orang-orang sekitarnya yang dimaui apa. Alatnya terserah. Yang saya tahu itu dengan gambar, itu bisa membuat orang tua, orang-orang di sekitarnya tahu. Maksudnya ngomong dia minum. Kalau ium, mungkin orang masih tahu. Tapi kalau iu, iu saja. Orang nggak tahu, tapi orang rumahnya mungkin nggak tahu. Kalau dia ngomong iu, dia, oh, waktunya dia minta minum. Tetapi kalau sampai anak ini harus ke sekolah, berhubungan dengan orang-orang yang bukan orang rumahnya, itu akan jadi kesulitan yang akhirnya membuat problem yang menurut saya akhirnya nggak perlu terjadi, akhirnya terjadi. Mereka akan ngomong, wah, anak ini nggak bisa. Padahal anak ini sebenarnya bisa. Cuma dia nggak bisa melakalkan dengan bagus kata-kata itu. Tapi kalau ditambah dengan gambar, orang lain pasti tahu semua. Nah, itulah salah satu fungsi daripada gambar yang harus, yang menurut saya itu bantuannya besar sekali. Yang nantinya gambar ini juga bisa dihilangkan kalau anak kita bisa melafalkan dengan tepat. Dan orang-orang bisa mengerti. Nah, itu fungsinya gambar. Karena banyak orang tua yang ketakutan bahwa anak saya nggak akan bicara akhirnya. Karena anak saya selalu membawa gambar. Nah, untuk yang benar membawa gambar itu harus berbicara, bersuara. Walaupun itu tidak akurat, dia harus ngomong terus. Nah, orang yang diajak ngomong akhirnya akan membenarkan dengan cara, oh, minum. Minum tahu yang kamu maksud. Minum. Akhirnya kita semua tahu, minum. Dan akhirnya, everybody happy. Anaknya mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang yang diajak ngomong juga tahu, oh, kamu inginnya minum. Dan akhirnya tidak akan ada problem-problem sampingan seperti anak saya sering marah karena kita tidak tahu apa yang diinginkan dia. Nah, itu biasanya. Kalau ini sampai besar, itu akan jadi problem harian. Di mana kita harus menghadapi kemarahan anak setiap hari yang mestinya nggak perlu terjadi. Kalau itu kita mempunyai komunikasi antara kita dan anak-anak tersebut. Nah, jadi menurut saya jangan ragu-ragu untuk menggunakan bantuan ini. Karena bantuan ini sangat, nggak cuma ke sana, nanti ada. Bisa kita buat secara lebih kompleks lagi. Tetapi awalnya itu jadi satu kata, satu gambar. Nanti kita akan membuat kalimat dengan gambar. Dan anaknya bisa menyampaikan lebih besar lagi. Mungkin dia minta gelas. Tapi aku minta gelas yang ada, yang warna merah mungkin. Nah, kalau dia nggak mau dikasih gelas warna putih. Nggak, aku minta yang gelas merah. Itu kalau anak semakin besar, dia yang diinginkan dia itu akan semakin kompleks. Mungkin bukan sesuatu hal yang ada di depan mata. Tapi banyak hal yang nggak ada di depan mata. Jadi seperti gini, dia minta pergi ke tunjungan plaza. Maaf saya buat contoh, yang ada di kota saya. Mungkin ke mal, pengen ke mal. Atau pengen ke rumah utinya, kakek neneknya, toko pengen ke rumah siapa. Yang mungkin dia sering bermain di sana. Nah, ini akan sangat sulit kalau tidak ada gambar bagi anak-anak ini. Jadi akhirnya, yang terjadi apa? Frustasi dua belah pihak. Anaknya frustasi, kita sebagai orang yang di sekelilingnya juga frustasi. Karena anaknya akan jadi marah. Yang dikasih tahu nggak bisa-bisa ini juga akan marah. Dua-duanya frustasi, akhirnya ngambek. Yang mama-papanya ngambeknya atau orang-orang. Tapi nggak tahu lah. Kamu mau apa? Mama nggak tahu. Nggak mau apa? Yang satunya, kamu kok nggak tahu sih? Aku sudah ngomong aku mau ini, mau ini. Bayangin. Itu akhirnya jadi problem yang di mana mungkin nggak perlu terjadi. Kalau ada cuma ditambah gambar atau foto. Jadi menurut saya, rajin-rajin lah foto. Dimanapun anak kita suka. Nah, setelah itu, setelah kita foto. Nah, kita beruntung kalau sekarang ini lebih mudah bisa foto sama handphone. Dimanapun anak kita suka, kita foto dengan handphone. Nah, akhirnya itu akan jadi koleksi dan bahan cerita dengan anak. Nah, dengan foto mungkin dia yang teman yang dia suka di sekolah. Oke, kita foto jebret. Terus setelah pulang, kita akan ngomong dengan anak. Eh, kamu tahu ini? Dia tahu mungkin dia senyum-senyum. Itu temannya di sekolah. Tapi mungkin dia nggak sadar bahwa ini namanya siapa. Mungkin kalau namanya Dian. Oke, kita bisa mengajarkan dia. Dia untuk mengucapkan nama anak tersebut. Dian. Itu kan kita butuh waktu, butuh pengulangan yang bolak-balik. Dan nggak mungkin itu diajarkan oleh guru di sekolah. Ataupun itu shadow. Shadow akan mengulang-mengulang. Tetapi kan di sekolah aktivitasnya banyak. Nah, akhirnya mereka bukannya nggak mau mengajar. Tapi mungkin nggak punya waktu lah. Nggak punya di agenda itu kita mengajarkan nama anak-anak teman-teman sekelas. Nggak mungkin karena mereka punya agenda materi yang harus diajarkan setiap harinya. Nah, kita di rumah membantu dengan ini. Jadi, sekali lagi kalau urusannya dengan komunikasi. Jangan lupa foto, foto, dan foto. Nah, walaupun anak kita mungkin cuma bisa reseptif. Oke. Nggak apa-apa. Kita ajarkan kata kalau mamanya anak kita baru bisa reseptif. Tolong jangan memberikan kata-kata yang terlalu panjang. Nah, jadi mamanya tadi ada foto satu anak yang namanya Dian. Oke. Kita cuma ngomong ini di foto ini. Dian. Perempuan. Cantik. Satu kata aja dulu. Kalau dia nanti bisa mengeluarkan. Dia tiba-tiba ngomong. Yan. Nah, itu sudah sambil menunjukkan foto ini. Foto temannya. Suatu hal yang luar biasa. Jadi, kita berbicara kecepatan berapa kata yang kita lakukan ke anak. Itu tergantung dari anak kita bagaimana. Jadi, kita mau mengatakan perkalimat. Kalau anak kita sudah bisa berbahasa seperti itu, ya kita harus pakai seperti itu. Jangan pakai yang satu kata-satu kata. Tetapi kalau anak kita itu masih kesulitan, pakailah satu kata. Atau frase yang cuma dua. Dian cantik. Nah, itu juga bisa membuat ini ya. Oh, dia pertama kita ngomong. Oh, Dian. Setelah itu Dian cantik. Atau Dian perempuan. Nah, apa saja.